Ya pemirsa kembali di Biz Brief dan kita masih melanjutkan perbincangan dengan Bapak Hendra Sugani selaku sekjen dari Asosiasi Tuna Indonesia dan juga Anda juga bisa menyaksikan live streaming kami di www.sindonews.com Ya Pak Hendra kembali melanjutkan perbincangan kita tadi memang berbicara mengenai import juga dari Indonesia, ekspor Indonesia kepada negara lain begitu ya Pak ya memang ada perbedaan antara dari yang fresh kemudian juga yang gabungan itu ya Pak ya permasalahannya adalah kenapa tidak diperbolehkan untuk menangkap ikan makanya hasil kuota tangkapan kita ini belum maksimal dibandingkan dengan negara-negara lain begitu ya Pak ya Nah mungkin Bapak juga mempunyai data mengenai kuota kemudian juga data import begitu yang mungkin bisa di-share juga kepada Pak Hendra mungkin bisa ditampilkan di layar begitu di-zoom juga Mungkin kita lihat di sini data yang fresh chill Tuna karena market Jepang adalah market utama untuk sashimi Tuna jadi kalau kita lihat dari data ini Indonesia termasuk dari tahun 2010 saya mungkin 4 tahun terakhir kita lihat bahwa Indonesia memimpin sebetulnya untuk fresh chill Tuna baik Indonesia yang warna biru ya Pak ya ya betul kemudian disusul oleh sempat Taiwan tapi juga Filipin tapi jauh sekali perbedaannya jadi ini juga memperlihatkan bahwa orientasi dari kapal-kapal tradisional kita terutama kapal-kapal Tuna kita kebanyakan kapal kayu mereka justru orientasinya adalah fresh sashimi Tuna oke nah kalau kita lihat dari data yang sebelumnya yang ditampilkan di tadi sempat ditampilkan di bumelani itu kita lihat bahwa disini untuk gabungan sendiri fresh maupun frozen justru Indonesia berada di peringkat di bawah ya sedangkan nomor satu justru Taiwan yang boleh dibilang walaupun negaranya kecil tapi dia beroperasi di laut lepas dengan sangat tapi kuotanya bisa justru banyak sekali begitu dibandingkan dengan Indonesia ya Pak ya betul betul baik ini sebenarnya Kementerian Kelautan juga harus lebih mungkin memperhatikan juga begitu ya Pak ya permasalahan yang ada di lapangan kemudian juga mendengarkan aspirasi dari para pengusaha begitu ya Pak ya baik semakin menarik tapi kita harus jeda dulu sejenak Pak terus sudah di segmen terakhir begitu ya Pak sebenarnya masih banyak sekali yang ingin kita bahas mengenai kebijakan-kebijakan Menteri Ibu Susi kepada bisnis pengusaha Tuna khususnya di Indonesia ya Pak ya nah mungkin harapannya apa sih Pak dari teman-teman asosiasi Tuna Indonesia terkait juga tadi sebenarnya banyak perbedaan persepsi ya antara pemberi kebijakan dan juga pengusaha yang ada di lapangan begitu Pak mungkin dengan disini bisa menyampaikan begitu Pak seperti apa-apa aspirasi dan juga harapannya kepada khususnya Ibu Susi Puji Asus itu nomor satu adalah saya pikir yang paling penting adalah dibukanya dialog antara asosiasi maupun pelaku usaha dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan termasuk ya MKP dan jajarannya yang kedua adalah harus tetap dibedakan mana yang jurisdiksi internasional, mana yang jurisdiksi nasional jangan dicampur adukan kalau disamaratakan antara jurisdiksi internasional dengan jurisdiksi nasional tentu akan merugikan kita sendiri gitu loh ibaratnya kita memasukkan bola ke dalam gawang sendiri ya tentu tidak kita inginkan gitu loh nah ini yang harus kita pertajam dan minta kepada KKP KKP supaya melihat persoalan di laut lepas wilayah penangkapan laut lepas dengan wilayah penangkapan yang di ZEE maupun di coastal area ini sangat penting sekali dan kita mendukung untuk sustainability itu memang harus jadi pengendalian alat tangkap, pengendalian yang tidak ramah lingkungan itu kita dukung dan long line, tuna long line termasuk alat tangkap yang cukup ramah lingkungan baik selain itu mungkin ada lagi persoalan-persoalan yang terjadi memang di lapangan begitu tapi yang mungkin dari pihak kementerian sendiri belum bisa melihat permasalahan itu Pak ya itu yang perlu sebetulnya di samping policy yang sudah bagus harus ada petunjuk teknis petunjuk pelaksanaan sehingga bukan hanya di tingkat Menteri atau Eselon 1 saja tapi sampai ke jajaran terbawah jadi di bagian counter izin pun di depan mereka sudah mengerti begitu apply ini untuk mana? untuk wilayah penangkapan di WPPNRI atau untuk laut lepas? jangan langsung ditolak wah ini moratorium nah ini sebetulnya yang harus di koreksi oleh KKP sendiri baik, sepertinya banyak sekali yang harus di koreksi dan juga mungkin harus ada duduk bersama antara para pengusaha dan juga mungkin pemberi kebijakan begitu ya Pak supaya mendapatkan win-win solution begitu supaya kebijakan yang dikeluarkan tidak memberatkan kepada para pelaku usaha khususnya usaha tuna di Indonesia dan juga hasil tangkapan dari kelautan Indonesia lainnya yang ada di Indonesia pastinya ya Pak dan juga pasti semoga juga bisa mengedepankan lagi mengembangkan lagi bisnis dari tuna Indonesia dan juga meningkatkan lagi kuota yang tadi diharapkan bisa lebih maksimal lagi ya Pak baik sekali waktu kita terbatas terima kasih Pak Henra atas waktunya dan juga sukses untuk asosiasi tuna Indonesia terima kasih dan pemirsa terima kasih untuk setiaan Anda kiranya pembicaraan kita hari ini dapat menjadi inspirasi, motivasi, wawasan dan juga bisnis opportunity untuk Anda kita jumpa lagi besok tentunya dan jangan lupa Anda juga bisa menyaksikan live streaming kami di www.sindonyus.com saksikan bisbrief hanya di MNC Business, the first business channel in Indonesia saya Lianya Anwar, selamat berbisnis terima kasih terima kasih terima kasih